Oh tayangannya ini kompaknya sesuatu yang salah nih. Kalau gitu berarti jamaah pertanyaannya sudah jelas. Benarkah tipe mertua idaman selanjutnya ini adalah calon mertua yang mau kompak diajak dalam kebaikan, bahkan saling mengingatkan menantunya di jalan Allah. Kita minta penjelasannya dari Habib Usman. Silahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Mertua yang terbaik dan sangat baik adalah yang dimana bisa mengayomi mantunya dan selalu mengajak di dalam kebaikan, 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 kebaikan. Sehingga mantunya bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Mertua ngajakin mantunya dalam kebaikan. Mantunya mengajak berarti kan anaknya di dalam sebuah kebaikan. Itulah yang dikatakan bahwasannya menciptakan satu kebahagiaan di dalam mahligai rumah tangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jelas bahwasannya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berada di dalam sebuah kebaikan. Kalau ketika manusia berada dalam kebaikan maka disitulah letak manusia itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa adalah mereka yang melakukan kebaikan. Ketika rumah tangga mau dikatakan mereka mendapatkan ketenangan, kecintaan, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah di mana? Mereka di dalamnya penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Mertua yang baik, mertua yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus bisa mengerti dan memahami mengajak mantunya untuk sholat berjamaah. Yuk sholat berjamaah, subuh bareng. Ini subuh-subuh dibangunin, mantu bangun duluan, secara nggak langsung bilang sama anaknya, oh bapak lagi di belakang tungguin bapak dulu. Sholat bareng, mantunya udah siap atau orang tua udah siap, salah satu udah siap, tungguin salah satunya, bareng, berangkat ke masjid. Ini menciptakan satu kebaikan. Kenapa? Orang tua ataupun mertua adalah di mana mengajak anaknya untuk berada dalam kebaikan. Ketika sholat bareng, dia ngobrol di perjalanan, sampai di masjid, Masya Allah dia sholat bareng, pulang zikir, jalan lagi, ada obrolannya lagi, sehingga ada kedekatan di dalamnya. Apalagi, mengajak pengajian bareng, yuk hari Rabu pengajian di tempat ini, hari Senin pengajian di tempat ini, atau setiap pagi, martunya diajak, mertuanya diajak, istrinya diajak, anak-anaknya diajak, untuk menonton Islam Itu Indah. Setiap pagi dia menonton Islam Itu Indah. Nah itulah yang dalamnya keberkahan, banyak ilmu di dalamnya. Sehingga apa? Ada hal yang akan dipelajari, dan diambil hikmahnya, setiap pagi menonton Islam Itu Indah. Oh, Ustazah menjelaskan seperti ini, Ustazah menjelaskan seperti ini, para guru-guru yang lain, para habib yang lain, menjelaskan ilmu-ilmunya, sehingga dijadikan satu keilmuan, amalkan, di dalam kehidupan rumah tangganya, ini yang luar biasa. Dan yang ketiga, saling mengingatkan dengan kebaikan, tanpa ada rasa malu. Tidak boleh ada rasa gengsi, ketika mertuanya tadi itu,